kelebihan bang, masih bang? ada apa bang? mau kemana kamu? mau pulang bang mau pulang? mau pulang anda ini dari mana? saya abis pulang kerja bang pulang kerja di sini yang punya jalan ini kekuasaan gue yang pegang paham lo abang jangan ngaku bang ini jalan pemerintah bang jalan desa ini jalan pemerintah tapi gue yang punya kekuasaan disini paham lo kekuasaan apa bang lo harus bayar jatah dulu sama gue lo mau lihat sini emang ini punya jalan ini moyang abang mau bayar jatah-jatah aja lo jangan bantah gue loh gue habis sih loh paham jangan main kasar bang saya gak mau cari ribut bang saya masuk dulu ya bang lo habis udah kerja iya bang bang jangan diam ter dulu bang diam tahan bang tahan bang setep dulu ada apa bang ada apa salah apa saya bang saya pun numpang lewat bang justru saya menghadang kamu ini meminanyakan jatah apa gini-gini bang uang ya kerja bang kalau pengen duit kerja bang kerja-kerja gue udah kerja memang kerjaan gue kayak gini sama anak gue-gua gak bener ya bang gak bener gimana loh abang main palak-palak aja eh lo harus tau tadi sore juga ada seorang perempuan perempuan yang lewat sini kerja di perusahaan gue palak mereka bayar gampang bayar gak bayar gue sikat gue habis dia paham loh jalan ini kemarin aman-aman aja gak ada yang ya kemarin-kemarinnya sekarang udah ada aturannya gue yang pegang kekuasa disini jangan begitu lah bang jangan begitu jangan begitu loh permisi mau pulih ya eh gak bisa apalagi bang apalagi apalagi ini udah kemaleman nih bang sedangkah doang itu lo bawang pasti bang saya belum gajihan bang masih tanggal tua ini bang jangan bohong loh bener bang ini tas loh gak ada apa-apanya hp sini hp gak ada hp bang ini buat kerja saya bang diam perang dia diam berisah-berisah berisah dulu hpnya jangan bang diam diam kamu ambil jangan bang ini saya satu-satunya bang buat kerja bang diam 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 kamu ambil diam jangan bang kasihan ini bang diam pegang dia apalagi loh mau apa loh itu hp saya bang nanti kalau diambil saya kerja ini hp lo gue tahan hp lo besok lo juga gue tahan paham lo jangan begitu lah bang kasih inilah saya bang kembali ke hp saya bes kok mau saya punya bapak gak saya punya bang itu buat kerja saya bang satu-satunya gak ada lagi bang belum bekerja juga lucu itu kalau lo mau hp ini selamat lo kan habis kerja nih lo pasti ada uang gak ada bang saya belum bekerja maku begin aja udah kita cari akal aja iya kita telpon orang tuanya kita yang minta tebusan oh iya bang sini hei diam kamu pegang dia pegang bang mau apa diapain ini bang lo kalau mau selamat pegang bang lepaskan saya saya mau pulang kemalaman bang pegang siap bang lepaskan bang pegang dia sini kamu nah buat helper orang tuanya bang lepaskan saya bang diam halo 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 bu iya ini bukan ini bukan anak ibu ini kawannya kawan pekerjaan ibu jangan percaya eh diam kau kawan pekerjaan ibu iya iya enggak gini anak ibu kecelakaan sekarang sekarang kecelakaan bu ketabrak motor iya iya jadi rumah sakit minta minta dana minta uang iya bu jangan percaya bu iya iya jadi uangnya itu minimal 7.500.000 iya cepetan bu transfer ya jangan itu nomor rekeningnya oke oke nanti saya kirim nomor rekening ke ibu ya soalnya anak ibu lagi terluka parah ini bisa iya tidak tertolong nanti nyawanya ini temennya ini iya temen pekerjaannya ini bu cepet bu ya oke rumah sakit sekarang berada di rumah sakit sekarang iya bersama saya transfer aja uang itu 7.500.000 iya bang sini nepes ya bu iya iya oke 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 lepaskan bang iya ibu oke 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 eh diam kamu dengar ya jangan begitu loh bang ibu lo akan kirim ibu lo akan kirim uang itu masih punya hati nurani bang kasih aneh saya bang lo udah bantah gua lo gak mau ngasih jatah gua bukan saya bantah mau bantah bang saya gak berani apa seksu diam kalau mau mau apa sih mau apa mau apa gua udah bilang ini wilayah gua siapa saja yang lewat sini harus bayar gua astagfirullahaladzim abang ini gak percayaan orangnya nah saya belum gajian bang loh belum gajian gua tau lo penggajian tapi gua udah minta tebusan sama orang tua lo paham abang ini saya laporin ini laporin kemana lo ke pihak berwajib ini abang gua tidak takut diam eh diam sini tasnya bang jangan bang ambil 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 tasnya diam jangan pukul dia tahan dia pegang dia pegang dia ini tas lo berikut HP lo ada disini dengerin gua kalau lo sayang nyawa lo kalau lo pengen hidup lagi lo harus dulu kata-kata ke gua paham jangan mau bang abang ini gue jahat ini basic lo lo bantah gua lo kita gebugin aja jangan pengen pacaran dia eh paham lo lo kan belah denger tadi sore disini ada perempuan yang gua bacok yang gua rampas itu gua jadi lo jangan macem-macem sama gua mau hidup gak lo pengen bang nah lo kalau pengen hidup menurut sama kata-kata gua tolonglah bang kembalikan tas saya HP saya bang itu buat tugas saya bang buat kerja buat gua akan jual tas lo HP lo eh bang diam jangan kita gebugin aja lah pengen padahal ya pokoknya kalau udah bantah denger loh denger loh kalau lo masih sayangnya lo lo harus sepatu sama gua tau kalau gak lo gua habisnya bang saya bang 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 saya mana bang ini HP lo berikut surat-surat disini gua akan jual banyak kita bang kita jual aja bang aja 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 dia sisa dia push loh ah ah mudur kau mati kau itu satu-satu Allah jual batang gua jual macam-macam sama gua loh ha siapa ini eh orang perlu ditolong siapa loh siapa ini ada apa ini enggak ada apa bang udah kalau mau jalan-jalan aja bang permasalahannya apa ini sebentar-sebentar eh justru dia ini habis kecelakaan kami bantu kecelakaan mana motornya motornya udah dibawa ke pasodarannya bener ya bener ini iya iya ini kan jalan sempit mobil saya gak masuk saya parkir disana kayak dipukulin bang tidak ini ini habis kecelakaan bangunin dulu ya sebentar ya habis kecelakaan mas saya hape saya mana bang hape saya coba 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 mas tenang 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 kenapa mas saya habis pulang kerja ini pulang kerja iya saya lewat jalan alternatif disini kalau lewat seperti biasanya lewat kejauhan mas ayo kemalem tadi ada yang mukulin dia kami nolongin dia kasihan sini kan hape saya itu mas hape saya di atasnya iya ini bukan bukan apa dia abang ini jujur aja itu hei ini apa gue eh diam lah eh enggak punya hutang sama mereka bener enggak punya hutang iya pulang kerja saya mereka malap iya dia malapnya maksai covidnya kami nolongin kau apalah ngambil tes mas ini eh kenapa loh ha mas tolong gue campur dari mana loh datang tiba-tiba emang dari mana lo belum tau gue belum bang siapa bang namanya bang gue ini bang erok bang erok iya sekarang gini bang bang erok dan kawan-kawannya sekalipun dia punya hutang kalau abang nagih hutangnya secara seperti ini tuh tidak dibenarkan baik oleh hukum negara atau hukum akhirat bang bukan masalah hutang-hutang iya yang punya kekuasaan gue disini apalagi seperti itu maksud saya abang tenang abang tenang dulu biar kita bicara baik-baik kalau mereka enggak baik-baik kita hajar apa-apa wawonang anda ngambil barang orang tanpa hak ya ini kekuasaan gue jadi mereka harus bayar harus patuh sama gue ya betul kamu kalau di jaman pahar udah dipdor ini nih dadanya bolong orang cuman lewat kenapa dia ambil HP sama tasnya ya ini buktinya untuk gua jual gua butuh uang kan bukan punya lo memang gua bukan gua tapi ini dia kasih bayar jatah gua jatah apaan jatah apaan orang lewat sini harus ngasih jatah berapa bayar jatahnya satu kali lewat 400 ribu 400 ribu kamu harus tahu tadi sore pun perempuan lah sini mereka ngebantah sama kuah-kuah habisi mereka berarti kalian emang sering iya sering seperti ini iya pasti mana ketuanya ini yang tepi merah kamu ketuanya ini ketuanya siapa ketuanya disini wajah bang gak usah takut ada saya kalau takut abang ketuanya jadi gini bang iya ya cara abang ini salah abang berarti bertiga ini sering seperti ini iya jadi sekarang gini aja bang kita usah-usah basi bang ya abang ini sebenarnya bisa dipidana main kekerasan digubungin tadi buat udah takut mau pidana mau apa sekarang gini kita ke keluargaan aja itu balikin tas sama hapenya jangan harap loh bisa ngambil tas ini berarti gini berarti kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal jangan salahkan saya kalian akan saya hajar lo jago oke oke bang abang kesel gak sama mereka saya isi ilmu dulu ya abang bisa menghajar sendiri bang tarik nafas dalam-dalam wah wah ayo bang abang insyaallah gak bakal kalah melawan mereka bang ini bener ya abang sudah diisi abang sudah di rajah badannya bang bahaya gak ini enggak bang tenang kalau lo bisa ambil tas ini ini ada hp loh ada serangat loh ayo tenang bang nah bang bener punya kekuatan bang ya abang yang merasakan dipukul tadi sekarang abang balas perbuatan mereka setimpal dengan perbuatannya bang nah jadi abang sebelumnya belum pernah mencoba gerakan seperti itu itu ada hodamnya lanjutin aja bang tenang enggak enggak bahaya bang insyaallah gak akan kalah abang aman tenang bener ya kok bisa sakti gini ya bisa sakti bang aneh ini bang kita ilmu rapet bang mereka menyerang kasih ilmu rapet ya tinggal ngomong rapet aja nah mereka pasti menyerang lagi kami tinggal bilang rapet rapet bener ya gak bisa gerak ya ambil kayu kita patahin kakinya bang kayu yang kecil aja bang saya kasih tiga ilmu abang tinggal patahin aja bang pilih nih ya iya pilih mau yang mana aja yakinkan aja di hati kaki potong ini aneh ya apa lagi yang mau dipatahin tangannya terserah masih ada kayunya masih ada kayunya masih ada kayunya patahin lagi aja selinganya selinganya kita iris kupingnya iris bang ini bang kepalanya kita bikin panas abang tinggal bilang kepalanya panas nanti saya isi dulu udah bang kalian akan panas 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 ini tinggal maha guru ini ilmu saya emang mantap kita bikin gatal iya bebas bang kita bikin gila kok saya juga kena bos kamu bagaimana bang kita katanya mau ini jadi gila kita bikin kencing di celana kencing di celana ini untung saya enggak bos tenang aman bos bikin pingsan aja bang masih ada bang apa berak di celana enggak bikin pingsan aja bang ambil tasnya bang cek ada tasnya ada hpnya enggak ada oh ada coba lihat hpnya lihat ini bang enggak enggak pecah enggak ya aman ya pecah dikit bang pecah dikit kegebung tadi ya oke jadi gini bang abang itu tadi punya ilmu dapat ngisi saya oh itu saya mau bang boleh enggak bang oh jangan jaga-jaga oh enggak boleh nanti saya pegang lagi kan enak saya cabut lagi ilmunya ini mohon maaf bang ya saya kan belum kenal abang sebelumnya tapi saya akan sisain ilmu buat abang itu ilmu jaga diri ketika ada yang rampung-rampung ini insyaallah selamat jangan diambil lagi bang oh enggak bisa bos mahal bang maharnya jadi begini ilmu abang tinggal satu yaitu ilmu ketika abang berpergian malam kemana aja nah itu yang aktif hanya itu ya ya ketika saya begal abang tinggal baca bismillah aja udah mental-mentalin itu aja gitu terus yang ngegatelin yang bikin bikin panas itu enggak akan bisa nanti kita buktikan ya ke mereka ya nah kalau itu bang mau tahu ilmunya bang apa itu ada ijajahan atau amalan baik berupa doa ataupun pakai rajah kulit kidang kidang kulit kidang ada di saya banyak mesen silahkan kalau saya minat boleh bang boleh itu untuk jaga diri cocok buat tukang ojek karyawan yang pulang malam yang sifatnya ya kita bahaya daripada begel-begel dan perampok bagus ini bang buat jaga-jaga bagus harus gitu sekarang kan banyak orang-orang nekat abang nanti bisa hubungi saya di Kim Ercon Official ya oh ini Kim Ercon youtube oh saya sempat dengar ini bang sempat dengar nama Kim Ercon ya saya itu suka melihat tiap malam tiap hari baru ini doang ketemu iya kira ini tuh gimana ketemu aslinya sama di youtube sama aja sih gak ada yang beda gak ada yang beda iya kira saya itu settingan bang apanya itu youtube nya tapi masalah settingan-settingan tergantung penonton yang menilai oh iya gitu paham abang ya paham bang abang kalau mau ilmu panas gatel mata batin dan sebagainya kontak ke nomor saya ada ijajahnya bang harus dibeli dengan mas kawin nomornya berapa bang 0812 1468 4098 boleh boleh saya dengar cuman jualan madu ya iya kesitu aja nomornya 0812 1468 4098 oke sekarang kita buktikan bahwa ilmu abang yang bikin panas bikin rapet matahin kaki itu gak aktif kita bangunin dulu mereka ya wawahid bangun enggak enggak tenang abang coba bikin panas gak bakal bereaksi coba panas enggak kan gatel suruh ketahuan gak bakal bisa kalian gatel gatel enggak ada reaksinya bang iya ya nah karena udah saya ambil kalau abang mau bisa bikin panas bikin gatel ingin sih ada emas kawinnya ada maharnya woy mahal ilmu saya gak bakal kebeli sama emas kontak aja ke nomor WA sekarang gini mas mereka kan udah gak bisa apa-apa mas pulangnya kemana pulangnya ke sana bang kampung mana tuh kampung jengek kampung jengek kampung jengek lurah ini lurah karman bukan lurah iya karman karman kan dulu saya pernah ke daerah sini emang rawan daerah sini bang iya ini juga baru pertama ini sekarang yang malak abang mau dituntut ke hukum apa enggak perlu suruh linglung aja nih bang kalau bisa suruh linglung ini udah linglung ya ini udah linglung dia gak akan bisa ngebekal orang siapapun dia datang sendiri ke kantor polisi oh gitu dalam hitungan ketiga kalian bangun bangun pergilah kalian ke kantor polisi minta makan minta duit sama polisi minta dikurung perangkat abang ke arah sana juga yuk kita pulang madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemulsanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih